Intro Ya dari emitan kita ke indeks harga saham gabungan pemerintah dimana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama perdagangan kamis IHSG bergerak di zona merah. Indeks harga saham gabungan berdasarkan data RTI terpantau melemah 0,57% ke level 7.511.292. 350 saham menjadi penekan utama dari IHSG mencatatkan pelemahan kemudian 205 saham menguat dan 219 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi yang dibukukan oleh pelaku pasar di sepanjang sesi pertama cukup tinggi Rp31,85 triliun. Adapun pelemahan yang terjadi pada sesi pertama ini berbalik arah dari 3 hari penguatan beruntun indeks harga saham gabungan namun masih mampu bertahan di level 7.500an. Secara year to date IHSG menguat 3,28%. Adapun dari bursa regional Asia, Nikkei Tokyo menguat 0,43%, Hang Seng Index menguat 0,39%, Shanghai Composite melemah 0,21%, Straight Times Day Singapura terkoreksi 0,11%. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang pada kemarin ini berjalan beriringan seiring penguatan IHSG namun pada sesi pertama hari ini rupiah terpantau melemah 0,81% menembus level 15.605 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama saham-saham apa saja kah yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers. Dari top gainers ada saham Adaro Energy menguat 3,37% ke level 3.370, Aman Mineral atau AMMN naik 0,72% ke Rp10.450, BRPT naik 0,91% ke Rp11.110, dan UNTR atau United Actors naik 2,39% ke Rp25.750. Sementara itu penekan utama dari IHSG di sesi pertama datang dari saham-saham perbankan infrastruktur terkoreksi 0,98% dan teknologi melemah 0,9%. Dan pemerintah IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.